Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sahabat tani dimanapun anda berada Kali ini saya akan mengajak Sadara-saudara untuk berkunjung ke salah satu kelompok tani Dimana kelompok tani ini sangat sukses Mengakomodir, mengorganisir anggotanya Dimana kelompok tani ini adalah kelompok tani ternak satu Nah mereka, para petani pemilik ternak ini Berinisiatif untuk membentuk kelompok Karena selama ini mereka sebelum berkelompok Ternak-ternaknya rawan dicuri Belum lagi selain keamanannya tidak terjamin Harga ternak-ternak yang mereka pelihara masih sangat rendah Namun setelah mereka membentuk kelompok Nah selain ternaknya menjadi terjamin Dengan keamanannya Karena secara bergiliran mereka menjaga Termasuk juga dengan berkelompok Harga ternak mereka menjadi naik signifikan Selain mereka berkelompok dengan menjaga ternaknya Mereka juga semua anggotanya berinisiatif membuat kandang komplek Nah ini juga yang sangat menarik rekan-rekan Nah oleh karena itu mari kita atau saya akan ajak Sahabat-sahabat tani untuk melihat secara langsung Seperti apa kelompok ini Dan mari kita ke lokasi Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Syatun Ketua kelompok tani ternak lestari bau bunut Yang beralamatkan di Dusun Peprek II Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Bardaya Kelompok lestari ternak bau bunut Niki Ini berdiri kurang lebih sudah 3 tahun Dan setelah kita berterna dan berkelompok gitu Alhamdulillah hasil ternak kita Lumayan meningkat Dan keamanannya juga Alhamdulillah aman Setelah kita berkelompok Di dalam kelompok ternak ini juga Kita mempunyai lahan untuk pakan Kurang lebih Lahan untuk pakan kita Kurang lebih 2 hektaran lebih Kelompok ternak kita ini Beranggotakan kurang lebih 44 orang Dengan rata-rata perkakaknya itu Dia memelihara 2 sampai 3 indukan Yang paling banyak itu Paling banyak perkakak itu Memelihara sampai 6 sampai 8 indukan Dan alhamdulillah juga Dalam kelompok ternak kita ini Kita mengadakan imunisasi setiap bulan Yaitu penimbangan Langsung disuntik vitamin dan obat cacingnya Dan alhamdulillahnya juga Setelah kita berkelompok Harga untuk apa Harga jual ternak kita juga Semakin meningkat Dan kita juga berterima kasih kepada BPTP BPTP Unram juga Yang telah membimbing kita selama ini Tapi yang menjadi kendala Dalam kelompok kita ini Pertama yaitu Masalah perkandangan Perkandangan kita disini Walaupun kita sudah kandang komplek Tapi disini masih Kadaannya masih Bisa dibilang Di bawah Kurang lah Kurang bagus lah Tapi alhamdulillah Kalau sapi-sapinya sudah Alhamdulillah bagus Terus yang kedua Yaitu masalah Mesin pencacah rumput Kita disini Karena kalau pada musim pas Musim-musim kemarau Kita kebanjiran rumput Nah itu untuk Apa namanya Makanya itu kita butuh Mesin copot Atau mesin pencacah rumput Supaya kita bisa Menyimpen rumput-rumput kita Pada waktu Musim kemarau Kepada dinas-dinas terkait Seperti Dinas perternakan kabupaten Dinas perternakan provinsi Atau dinas-dinas yang terkait Supaya memperhatikan Kelompok tani Kita ini Ini adalah Tempat posyandu kita Kepunyaan Kelompok lesa riba bunut Yang bantuan dari BPNTB UNRAM Kandang ini Kita pergunakan Untuk menimbang Dan yang kedua Untuk IB Dan kandang ini Diberikan Sama BPNTB Kurang lebih Sembilan bulan Yang lalu Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Beberapa jenis Rumput-rumputan Yang ini rumput gajah Terus sedangkan Yang ini adalah rumput odot Rumput odot ini Baru berumur Kira-kira dua minggu Dan rumput odot ini Kita dapatkan Dari Bantuan dari Dinas pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Dan alhamdulillah Untuk pengairan Untuk airnya kita disini Kita tidak kekurangan Karena lahan kita Berada di dekat kali Dan kita juga mempunyai Embung Terima kasih Saudara-saudara Dengan tadi Setelah melihat tayangan-tayangan Yang kami sukukan Di video ini Saya kira Saudara-saudara Pasti akan berminat Dan sangat bermanfaat Dan tentunya Mudah-mudahan Ini menjadi inspirasi Buat teman-teman Dan mudah-mudahan Dari Cerita-cerita Ketua kelompok tadi Akan bermanfaat Buat Para pemirsa Dimanapun berada Dan mudah-mudahan juga Para pemangku kebijakan Pemerintah Melalui juga Hal Melalui ini juga Mudah-mudahan Ada perhatiannya Agar Kelompok ini Semakin lebih baik Kita jumpa Pada Waktu Dan Yang berbeda Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!